Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Qusbaha Lover, para muhibin Qusbaha, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik semuanya, Allahumma'a, amin Dan semoga mendapatkan keberkahan dari ilmunya Qusbaha, Allahumma'a, amin Begini, curhat aja, dari sekian banyak materi ceramah Qusbaha Karena hampir setiap harilah saya dengerin Qusbaha Pagi Qusbaha, siang Qusbaha, nanti mau tidur sambil menunggu kantuk Itu dengerin Qusbaha Tapi dari sekian banyak ceramah itu ada ceramah-ceramah yang istilahnya Sesuai pendapat kita, ada yang tidak serik Ada yang serik dengan hati kita, ada yang tidak serik Nah salah satu isi ceramah Qusbaha yang kurang serik Awalnya ini, itu kalau gak salah ceramah Qusbaha yang mengatakan bahwa Wahhabi Arab Saudi itu masih ahlu sunnah Kenapa iya? Oh iya, karena kebetulan mungkin saya dapat pendidikan yang salah atau gimana Nah sejak kecil itu orang-orang sekitar kita mengatakan bahwa Wahhabi Arab Saudi itu bukan ahlu sunnah Bahkan sempat dikuatkan oleh fatwa-fatwa ulama-ulama yang berseberangan Maka ketika mendengarkan ceramah Qusbaha Wahhabi Arab Saudi masih ahlu sunnah Emang benar kan gitu Nah tetapi sebagai muhubin tentu saya sami'nawato Nah ikut pendapat Qusbaha Itu dari kecewaannya Dari bersyukurnya Alhamdulillah Berarti nanti kita punya dalil pemenaran dari Qusbaha Ketika berhadapan dengan saudara-saudara kita yang wahhabi dari Arab Saudi Bahwa mereka berbeda? Iya Bahwa mungkin mereka sesat? Iya Tapi toh masih ahlu sunnah kan begitu Dengan kata lain kita jadi tambah referensi nih Ada ulama yang mengatakan Wahhabi Arab Saudi sudah bukan ahlu sunnah Ada yang mengatakan Wahhabi Arab Saudi masih ahlu sunnah Seperti Qusbaha ini Alhamdulillah Jadi kita komplit lah Mau milih pendapat yang menyatakan masih ahlu sunnah ada Ulamanya ikut Ada yang mau mengatakan sudah tidak ahlu sunnah ada Kita tinggal ikut kan begitu Kalau hakikat kebenaran Nanti kita sama-sama sewanteng Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian tanya Ya Allah ini yang benar wahhabi Arab Saudi ini Harus sunnah atau bukan Nah ternyata kita nanti ketemu disana Oh ya Alhamdulillah Oh ya masih lah gitu Itu yang pertama Kemudian ini isi ceramah yang bersyukur Baru kemarin Terus saking bodohnya saya itu Cari isi ceramah yang menyatakan Anak hasil jina seorang istri Ini nasabnya ikut siapa Maksudnya begini Misalnya kan ada istri Ditinggal kerja ke luar negeri Suaminya di luar negeri nih Nah si istri ini berselingkuh sama laki-laki lain Hamil Nah anak hasil hamilnya Ini anak siapa statusnya Nah Gus Baha menjawab Bahwa nasabnya tetap ikut kepada suami yang sah Yaudah Di status anak yang lahir itu Ikut pada suami yang sah Meskipun secara biologis Terbukti bahwa anak ini Anak hasil selingkuhan Kan gitu Kenapa kata Gus Baha Alasanya Kita mendahulukan hukum Daripada ilmu pengetahuan Kenapa ya Oh ya Kalau secara hukum Kita memang harus Si anak ini Nasabnya Di ikutkan Statusnya ikut pada suami yang sah Tetapi secara ilmu pengetahuan Kita bisa membuktikan Kalau secara biologis Yaitu anak hasil selingkuhan Sangat seneng saya itu Dengar pendapat itu Kenapa Mungkin sudah puluhan kali Saya searching di internet Gak nemu nih Gak nemu yang jelas lah Baca buku-buku Gak nemu Eh ini saking bono Itu lah Saking Bukunya juga gak ada Di youtube gak ada Nah tanpa sengaja Kemarin denger gitu Jadi kan begini Maksudnya terkadang Kita kan hidup di masyarakat Terkadang ada Saudara-saudara muslimah kita Yang kerja sebagai TKW ke luar negeri Oke Kemudian Karena sesuatu hal Mereka disana Misalnya diperkosa oleh Majikan Tetapi hamil Nah ketika pulang nih Anak Anak made in luar negeri Ini anak siapa Statusnya Apakah anak suaminya Yang ada di dalam negeri Atau anak Majikannya yang Ada di luar negeri Made in luar Atau made in dalam Iya kan gitu Nah dengan cara Fokus bahak itu Saya menemukan jawaban Alhamdulillah Bahwa Secara hukum Si anak Ikut Kepada Suami yang Sah Tetapi Bukan tetapi Meskipun Bisa dibuktikan Secara ilmu pengetahuan Secara biologis Dia adalah Anak Orang lain Anak Laki-laki yang Berjima Sudah itu aja Mudah-mudahan Sama-sama Bermanfaat Terus ikuti Pengajian-pengajian Kusbahak Yang mencerahkan Wallahu mu'afiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.